Oke, kalau tadi cerita dari Talita Latif dan anaknya dan keluarganya, sekarang ada cerita dari Imel Daterin nih. Sebagian wanita ini memiliki rasa khawatiran akan bentuk tubuhnya setelah melahirkan. Mungkin cara yang digunakan oleh Imel Daterin ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda sehingga bentuk tubuh tetap proporsional dan juga sehat. Memiliki buah hati memang mampu menyempurnakan kebahagiaan seorang wanita. Namun perubahan fisik yang sering dialami usai melahirkan tidak jarang membuat pusing para ibu. Menghindari hal tersebut, Imel Daterin konsisten menjaga penampilannya sewaktu hamil hingga melahirkan dengan menjaga asupan nutrisinya. Hasilnya tubuh model berusia 32 tahun ini sekarang masih terlihat proporsional. Nutrisi aja sih, sama perawatan dari dalam, dari luar juga. Rajin aja. Aku semenjak punya anak, lebih memperhatikan nutrisi. Terus jam waktu pola makan juga gak telat. Terus tidur cukup. Itu kebawa-bawa sih, habis punya anak. Tapi karena semenjak punya baby, udah punya anak, olahraganya ngurus anak, ngurus sekolah, ngurusin kegiatan dia. Sekarang tadi barusan aku dari ngurusin family gathering, aku panitia dari Parent Teacher Association. Jadi, emang udah keambis, apa, keambil semua waktu saya buat anak. Jadi sekarang aku seneng banget. I feel like a real woman gitu. Karena pekerjaannya di dunia entertainment yang banyak menghabiskan waktu, Imel Daterin menjadi sering mengajak sang buah hati, Imani Michelle, ke lokasi syuting. Hal tersebut dilakukannya agar momen kebersamaan dengan sang anak tidak terlewatkan. Itu dia. Kalau aku komitmennya, anakku gak boleh terlantar gitu ya, kalau aku kerja. Biasanya aku syuting film, aku bawa susterku, semuanya aku bawa ikut. Dia beri kemati? Iya, dia beri kemati. Asal jangan ganggu waktu tidurnya, dan dia harus pulang pada jam yang pas. Memang aku pengen dia mengenalkan dunia mamanya seperti ini, gitu. Imel Daterin, ya kan, uh, lama banget saya pernah kerja bareng sama dia, dia, apa ya, mukanya memang jutek. Tapi orangnya ramah banget, dan saya selalu dinasihatin dulu kalau syuting sama dia. Oke, bener-beneran bahagia terus dengan keluarga. Ya, tetap cantik loh, udah punya anak juga, ya kan. Karena disiplin sama asupan pola makannya tadi, kan. Selamat menikmati.